Sampai jumpa di video selanjutnya Namun konsentrasi saya sempat terusik oleh anak laki-laki yang juga sedang berolahraga di dekat saya Larinya begitu kencang dan sudah beberapa kali mendahului saya Ayo semangat kak Aduh capek deh udah lari dua keliling tadi Adek udah berapa keliling kayaknya tadi saya baru sebentar adek cepet banget larinya Saya mau jadi adik lari kak Oh jadi ini latihan Iya saya kan anak Mardin Lestari Mardin Lestari yang pelar yang pelar cepet itu Oh terus kamu juga mau jadi sprinter kayak bapaknya Siapa namanya? Mardin Lestari Nama adek Oh Ramdhani Ramdhani Saya boleh gak dianter ketemu sama bapaknya Sekarang ya kita ada bapak di rumah Udah siap latihan juga Oh udah selesai latihannya Oh oke 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 Ada di rumah boleh ya Kita ketemu bapak ya Jadi disini rumah Iya Saya Insu Jono Inilah Maestro Indonesia Bersama legenda atlet lari Indonesia Mardin Lestari Oh ya 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 Baik ini ya Yang berita ini ya Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton! Binjai, di salah satu kota media Provinsi Sumatera Utara inilah, Mardi Lestari lahir 50 tahun lalu. Sewaktu kecil, Mardi tertarik bermain sepak bola. Hanya saja ia beserta kawan-kawannya seringkali mencicipi beragam cabang olahraga, termasuk lari. Hingga akhirnya saat remaja, Mardi sering berlatih lari di gang kecil dekat rumahnya. Keseriusan menjadi atlet lari berbuah saat ia berusia 21 tahun. Di tahun 1988, di Olimpiade Seoul, Korea Selatan, Mardi menjadi satu-satunya wakil Asia yang masuk babak semifinal lari 100 meter. Dengan catatan waktu 10,32 detik, Mardi masuk ke semifinal bersama atlet lari terkenal saat itu, yaitu Carl Lewis dari Amerika Serikat, Ben Johnson dari Kanada, dan Linford Christie dari Inggris. Catatan waktu itu sekaligus memecah rekor Purnoma Muhammad Yudi, pelari Indonesia yang sebelumnya juga berhasil masuk babak semifinal di Olimpiade Los Angeles tahun 1984. Memang medali emas olimpiade tak sampai ke tangan Mardi, tapi ia menyabut emas di berbagai pertandingan lari skala nasional maupun internasional. Sebut saja pekan olahraga nasional ataupun, kejuaraan junior Asia, dan SEA Games. Bahkan karena larinya sangat cepat, Mardi diberi julukan Wonder Boy dan manusia tercepat di Asia. Kini setelah pensiun sebagai atlet, Mardi menjalani kesehariannya sebagai pengawai bank di milik pemerintah daerah Sumatera Utara. Selepas bekerja, Mardi kemudian menyibukkan diri sebagai pengurus persatuan atletik seluruh Indonesia atau PASI Sumatera Utara. Ia membayar status pensiunnya sebagai atlet dengan aktif melatih atlet lari muda dari Medan dan Binjai. Bapak, sekarang kegiatannya apa saja, Pak? Aduh, kalau kegiatannya banyak, terutama ya masih terbantu di PASI lah. Batu melatih, dalam pengurusan, ya kegiatan-kegiatan lain lah. Ya kalau masa-masa lalu itu sudah kita ciptakan, tinggal sekarang ya kita kepingin menyumbangsi untuk menciptakan atlet. Menelurkan atlet-atlet baru yang bisa membawa arom nama Indonesia. Ya, jadi termasuk anak bapak salah satu yang dilatih bapak untuk menjadi calon sprinter Indonesia gitu ya. Bapak dulu awal latihan di sini ya, Pak ya? Di daerah sekitar sini ya, kalau nggak salah ya? Awal-awal mula kan masih belum ada pelatih, jadi mandiri lah kebetulan, guru olahraga. Ada di gang sini? Dekat sini ya? Kalau memang kita mau ngeliat ke situ? Saya boleh ya, kita kesana boleh ya, Pak? Boleh, ayo. Lihat sesuatu dulu ya. Lihat sesuatu dulu ya. Inilah gangnya, iya ini. Ini kan kalau sekarang banyak rumah nih, Pak. Kalau dulu? Kalau dulu memang ini gang, ini kan belum di aspal. Jadi dia dulu belum ada rumah, hanya gang kecil, karena fasilitas lapangan kita nggak ada, pelatih kita belum. Akhirnya saya latihan sendiri sama kebetulan kakak saya guru olahraga. Jadi teknik-teknik diajarkan di sini awal mulanya. Oh, iya, 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 iya. Jadi ya berlatih untuk cara lari, start-nya, mempelajar start-block. Jadi gaya-gaya start-block itu pun dulu ya orang awam nggak ngerti. Jadi kebetulan kakak saya guru olahraga, dia memahami, dia ngajarkan di gang sini. Nah, itu masih SMA kelas-kelas satu. Jadi waktu bapak SMA kelas satu, kakaknya bapak sudah guru olahraga? Guru olahraga. Nah, yang mengenalkan bapak terhadap olahraga lari ini, kakak bapak atau memang bapak sudah tertarik untuk menjadi... Nah, jadi ceritanya banyak. ...atlet olahraga lari? Ya, sebenarnya olahraga yang digulutin, sepak bola, bulu tangkis. Banyak, senang olahraga ya. Cuma karena atletik kan modalnya kan cuma lutut. Jadi keinginan itu bagaimana saya punya cita-cita tinggi, dengan modal semangat dan hanya lari dengan modal kaki bisa kemana, ya akhirnya dengan kesungguhan, keinginan, dibarengi dengan pengurus, saya bisa mewakili binji, akhirnya mewakili binji, bagus di bertanding di Medan, ada nomor berapa itu, terus kirim ke Jakarta. Jadi awal mulanya atletik musiman, itu di Kutang. Cuma memang hobinya olahraga. Memang hobinya olahraga. Tapi pada saat itu karena Bapak berpikir, kalau lari modalnya yang modal lutut. Iya, modal lutut memang. Hanya dengan sepatu yang murah pun kita bisa, keinginan kita bisa kita penuhin. Jadi dengan dasar itu, saya terpilih mewakili Sumatera Utara untuk tingkat provinsi. Itu zaman dulu itu Popsi. Jadi dikirim ke Jakarta, mewakili Sumatera Utara, itu pun butuh proses, kita seleksi sampai tiga kali, akhirnya diputuskan, sudah berangkat. Di sana sebenarnya tidak masuk final. Untuk nomor 100 meter. Tapi di 200 meter, saya nomor tiga. Kita kejelian dari pengurus PB Jakarta. Jadi ini anak punya bakat. Gaya larinya kampungan. Tapi kok sudah kencang, frekuensinya bagus. Makanya dipanggil ke Jakarta. Oke. Jadi proses latihanlah di Jakarta. Di Jakarta, kita di, kalau sekarang itu diplataskan, PC. Untuk persiapan junior. Iya. Jadi saya... Kalau saat itu masih SMA ya, Pak ya? Baru mulai tamat. Baru, oh sudah tamat SMA pada saat itu. Tamat itu, jadi kan untuk peserta junior dan pelajar. Umurnya berapa waktu itu, Pak? 18, 19? Sekitar gitu lah. Pak, ini tadi kan Bapak latihan lari di sini. Ini dulu situasinya tidak seperti ini tentunya ya, Pak ya? Ini apa dulu? Pelapanan atau apa? Ini dulu gang. Gang untuk ke kebun. Oh, gang untuk ke kebun. Jadi karena luasnya lebih kurang 1 meter atau 1 meter setengah, jadi lurus. Jadi kalau bikin lari kan pasti layak. Iya, iya, iya. Karena larinya pun dulu tanpa sepat. Oh, oke. Jadi itu dasar awal mula kita untuk bisa tampil, bisa latihan. Karena di BINJE sendiri, sampai sekarang yang namanya lapangan Central Band pun belum ada. Nah, Pak, saat latihan... Makanya malu saya, dengan prestasi tinggi. BINJE ini nggak ngerti saya. Kok nggak ada lapangan atletik? Di daerah mana udah semua. Padahal atlet larinya ada di sini. Saya pernah menciptakan prestasi tinggi. Rekor Asia gitu ya. Jadi belum ada. Pak, ada tempat lain katanya ya, Bapak ya? Latihan untuk di BINJE ini ya, Pak ya? Selain di sini. Jadi lapangan yang awal mulanya di lapangan Merdeka itu. Ya, kita boleh lihat ke sana ya, Pak ya? Kita ke lapangan Merdeka ya. Boleh. Pakai sepatu pertandingan, tidak sepatu cat gini, kaki ayam. Terima kasih telah menonton!